Rp8.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pelosok Sumedang Ketemu lagi dengan saya Yaitu Teh Mimin Yang akan mengajak teman-teman semua Menikmati keindahan alam Kota Sumedang Video kali ini adalah Lanjutan dari video sebelumnya Masih di Desa Kadu Masih di Desa Kadu Kecamatan Jati Gede Menuju arah Kota Sumedang Teman-teman saya mau berhenti dulu sebentar Mau melihat Ada yang panen Mangga Gedong Gincu Apun Tana Ros Ya harus jalan Anu Kaci Bober Saya tak jalan Menurut saya Selamat datang di teman-teman saya Kaditun saya Saka di teman-teman Saka di teman-teman Saka di teman-teman Oh gitu Oh Hayong buah Ya Allah Alhamdulillah Badika Sumedang Badika Simalaka Wih Tidak 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 dibungkus kayak duka upaya-upaya istirahat atau ibu atau ayahnya buahnya atas panen oh gitu oh gitu oh gitu nya bu menawih itu buahnya buah itu dipasihan sama ibu itu iji ini nyebade oh nyebade oh nyebade maser ya bu nyebade maser ya omanya nyungun aku mau maser ote asa barang asa kilona ayo te sabaraha 8.000 gak aduh tuh ini te nubur pas nuburin oh pilihan emangnya kilona gak ya itu udah kira-kira ibu itu halo guys nge-vlog langsung hehehe abie nujumnya serbuah guys teman-teman tinggal ii ngaliwat di iya di Cikadu ternyata ayah ngepanen buah ini adalah buah favorit amon ibu amon ibu kamu ibu teman-teman panas abie pilihan suatu penyelitukan kawan biasanya saya biasanya saya biasanya opat opat 5 ini agung opat ada nanya ini saya saya asik saya 1 kilo 2 kilo 2 kilo saya saya kamu bisa ya saya ya saya saya mau saya mau saya mau saya mau saya mau yang kita kali ini siapa? sekarang berhentilah 2 sayabok sekarang avess kali ini tidak 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 Aduh Alhamdulillah 25.000 25.000 26.000 28.000 28.000 25.000 29.000 30.000 30.000 teman-teman saya sedang berada di desa kadu masih kabupaten sumedang ini ya sentranya pohon mangga ginjotu tinggalin seluruh panen tadi sohnya juga udah dulu bisa bawa banyak jadi cuma beli 3 kilo murah bisa 8 ribu teman-teman disini benarnya sejauh mata memandang ini pohon buah sebelah sini ini deket saya kayaknya udah panen tapi ini loh teman-teman yang jadi pertanyaan buat saya ini setiap saya melihat kebun mangga di daerah ini jati gede atau tembus ke majalengka setiap ada tanaman buah pasti ada yang ini ada wadah ini di apa ya di pohon mangga itu ngegantung gitu tuh sebelah sana juga ada ini apa ya maksudnya ya ini apa ya maksudnya ya teman-teman tolong bantu jelaskan ini benar-benar pertanyaan buat saya nih apa sih ini gitu tapi kayak apa gitu itu di dalamnya apa sih yang masuknya kewalit atau apa gitu ya ini terima kasih beber pak ya teh jangan ke anak lurus atau nopinu kadir ya teh lurus si beber menterasa Mau juga ngomong-ngomong Ternyata itu bakal kebon pak, kita lurus Amis intinya? Amis Penasaran? Buah naon ya teh Bunyi banget Rangis Makan Iya, iya mah teh ayah langsung mengkesa Rasa buah naon ya teh ayah Tapi asah suhitaman mirip sih Mirip buah gedong gincu Mungkin karena deket pohon buah gincu Rangis 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 Nah teman-teman saya akan melanjutkan perjalanan nih Setelah melewati desa kadu Kini saya akan menuju ke desa Lebak Siu Ya Lebak Siu Rangis 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 Hai yang kenapa disebut hancur kekabreng dihidupkan sarangnya kita kejati kelimau hancur kejati 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 nah teman-teman dari tadi saya belum melihat ada belokan ya jadi saya ini ragu-ragu ya setengah ragu-ragu apa ini jalan alternatif ada jalan yang lebih bagusnya atau memang ini cuma satu-satunya jalan ini tapi kalau dibilang satu-satunya jalan kok ya begini ya keadaannya aduh Oh iya boleh mulung-mulung guys banyak banget kok tinggalin pohonnya gede tapi buatnya kecil-kecil di pegangnya buruk ada jangkung di buruknya gak getrat padahal manis dan hal yang ketiga yang membuat saya terkesan di wilayah ini adalah jalannya ya teman-teman aduh ini sih luar biasa jalannya ini kebayang nih ya ini soalnya terlihat bekas kendaraan berarti banyak digunakan ini jalan ini berarti masuk jalan penting jalan-jalan kaki beberapa kacariang kalau iya belokan deh belok kiri beloknya nururus teras belok kipari iya malurus kalau baksyuk baksyuk ciriubuk kaciluk ayah kakiri kacirendang pada kacariang maksudnya mohon makan biasa mohon mohon hati mohon nah teman-teman ini sebetulnya percobaan yang ketiga kali nih teman-teman masuk ke wilayah ini setelah dua kali di awal gagal yang pertama saya mau masuk ke wilayah hadu itu ke desa hadu itu memakai jalan dari desa cipicung cipicung ke atas ke cisampi ternyata mentok di hutan pinus ya jadi gak jadi ya mundur lagi karena jalannya berbatu tidak mungkin dilalui dengan naik motor ya gak tahu itu berapa berapa kilometer atau berapa ratus meter ya gak tahu akhirnya pulang lagi terus yang kedua masuk melalui desa cipicung ke bawah melalui jisa arlande ya jisa arlande ternyata jalannya juga luar biasa parah akhirnya akhirnya balik lagi sudah sampai pertigaan waktu itu sudah sampai pertigaan sudah lewat desa cipicung bukan cisa arlande ya cisa artonggoh malah sudah cisa artonggoh terus ada pertigaan ada petunjuk arah desa cinta jaya tapi memang luar biasa jalannya berbatu dan tidak mungkin bisa dilewati parah banget dan tidak tahu sepanjang apa jalan-jalan rusak jadi saya memutuskan untuk bisa masuk ke wilayah ini melalui jalan majalengka alhamdulillah akhirnya percobaan yang ketiga berhasil memasuki wilayah ini walaupun harus muter nguriling melalui jalan majalengka dari arah desa sidamukti nyeberang jembatan di atas cirutu masuk desa kadu dan akhirnya sekarang sampai di lebak siuh dan sungguh saya terheran-heran terheran-heran dengan akses jalan ke wilayah ini luar biasa teman-teman ini potensi dari hasil mangganya ini hasil buah mangganya yang sudah terkenal sampai ke luar negeri sudah diekspor ke rusia dan sekarang yang akan apa yang sudah terbuka lagi yaitu ekspor ke jepang ini buah ini benar-benar jadi favorit ya di luar negeri juga jadi favorit unik gitu ternyata 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 iran sekali ini keadaan disininya keadaan di wilayah ini ya akses jalannya seperti ini ini mudah-mudahan kedepannya jadi perhatian ya jadi perhatian buat pemerintah untuk lebih memajukan lagi ekonomi di daerah ini ya sudah terlihat ini potensi wisatanya bagus karena alamnya memang luar biasa indah terus yang kedua ya ini potensi alamnya yang menghasilkan mangga ginju nah saya teringat nih ungkapan Bapak Doni Ahmad Munir yang saya dapatkan dari informasi ya ketika beliau meletakkan batu pertama untuk membuat jembatan dikadu beliau mengatakan bahwa teringat waktu masa kampanye pilkada 2018 berarti sebelumnya sebelum periode yang kemarin waktu masa kampanye beliau mendapat menemui menemui tulisan atau sepanduk ketika berkunjung ke wilayah ini wilayah kadu dan sekitarnya menemui tulisan sepanduk bertuliskan jangan jadi bupati kalau tidak bisa membangun jembatan yang bisa menghubungkan desa kadu dan desa sidamukti dan akhirnya terbukti Bapak Doni Ahmad Munir bisa mewujudkannya nah untuk periode berikutnya untuk pilkada yang akan datang gimana nih kalau misalkan warga disini warga Cinta Jaya warga Lebak Siyuh dan warga Kadu membuat lagi sepanduk seperti itu supaya jadi perhatian buat nanti pimpinan daerah yang akan datang jangan jadi bupati kalau tidak bisa memperbaiki akses jalan menuju desa Cipicung desa Cinta Jaya desa Lebak Siyuh dan desa Kadu Terima kasih Terima kasih telah menonton. 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 ini lebih tepat dikatakan petualangan ya teman-teman dibanding perjalanan karena ini luar biasa memberikan pengalaman dan kesan yang mendalam buat saya tapi memang asik banget teman-teman saya lebih suka lebih seneng kalau misalkan mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya sebelumnya belum pernah saya datangin dan suasananya itu beda suasananya itu beda dari desa-desa yang lainnya benar-benar ini pengalaman petualangan yang mengasihkan nah jadi buat teman-teman nih buat kalian kalau misalkan mau rekomendasi mau referensi misalkan desanya mau didatengin teman-teman teman-teman tolong dong datang ke tempat ini asik nih tempatnya atau misalkan teman-teman datang dong ini di desa saya itu sentra penghasil sawo misalkan atau di desa saya penghasil gula merah gitu tolong dong teman-teman ya komen ya nanti insya Allah nih satu persatu yang komen untuk wilayahnya insya Allah akan didatangin gitu ya kita buat videonya ini darmawangi cukup dia mah cipicung nanti cipicung jelak banget cipicung detik-gede darmawangi tolingasnya kanap bahju orang didinya pas etep pas etep pas etep tulisan geningan bukan ya bukan gitu ya yaudah langit semakin mendung ya teman-teman sudah terasa nih praspris hiji 2 aduh udah mau hujan tapi jalanan masih terlihat belum berubah masih melewati jalan tanah tanah merah kebayang gak sih kalau hujan ini ya Allah mudah-mudahan segera sampai ya takut gak sih gak sih biasa aja ya mudah-mudahan aja lancar dan ya ngapain takut karena memang tujuan saya pengen datang ke tempat ini gitu ya seneng aja sih seneng ya sudah bisa berkunjung ke sini masih terlihat pohon-pohon mangga gincu yang menghijau indah banget ya teman-teman udah melihat kebunnya juga aduh ya Allah seneng banget ini ya dan kini mangga gedong gincu dari Semedang semakin mendunia loh teman-teman setelah bisa masuk ke Rusia di ekspor ke Rusia ya kini mangga gincu ini akan menuju ke Jepang apa sih yang membedakan mangga gedong gincu terlihat lebih istimewa dibanding dengan mangga-mangga yang lainnya nah ternyata nih kalau sebagian besar mangga yang lain ya itu kan biasanya warnanya hijau dan bentuknya itu kan lonjong nah mangga gedong gincu ini warnanya kemerahan loh teman-teman warnanya kemerahan dan bentuknya bulat nah jadi memang apa ya dari bentuknya aja udah menarik udah unik ini kalau udah matang kalau udah matang apalagi semakin merahnya cantik banget harganya pun lebih tinggi dari mangga yang lain kalau mangga yang lain ada yang Rp20.000 kalau yang kaya mangga aroma manis yang bagus bisa sampai Rp30.000 per kilo tetapi kalau mangga gedong gincu bisa sampai Rp40.000 memang harganya bagus ya lebih dari yang lain nah mudah-mudahan harga yang bagus ini juga bisa menambah kesejahteraan atau juga kemakmuran buat para petaninya disini ya di daerah kaleci ya disebutnya kaleci apa ya kadu lebak siuh dan cinta jaya sebagai penghasil utama dari mangga gincu ini meskipun di tempatnya ternyata murah banget ya teman-teman tadi saya beli cuma Rp8.000 per kilo itu karena lagi panen raya mungkin ya udah lewat sih musim musim panen rayanya sudah lewat tapi memang masih ada beberapa yang masih dipanen gitu sudah beberapa tahun di ekspor ke Rusia nih ya teman-teman dan akan segera di ekspor ke Jepang hal ini disampaikan oleh Bapak Doni Ahmad Munir selagi masih menjabat Bupati Sumedang menjelaskan bahwa telah ada kesepakatan ekspor dengan jumlah setidaknya 4 ton MOU sudah ditandatangani oleh importer dari Jepang dan tinggal menunggu izin dari Menteri Pertanian Jepang enggak tahu nih teman-teman coba yang sudah tahu infonya udah belum nih udah mulai belum ekspor ke Jepang mudah-mudahan lancar dan bisa lebih meningkatkan ekonomi di daerah ini ya teman-teman untuk memacu ekspor mangga asas sendang ini Kementerian Pertanian akan terus mengalokasikan kegiatan pengembangan kawasan mangga parietas gedong ginco ini dan untuk mendukung akselerasi ekspor mangga gedong ginco akan dioptimalkan penataan kawasan perbaikan pasca panen dan memperkuat diplomasi perdagangan dan juga akan memberdayakan balai penyeluhan pertanian atau BPP di kecamatan-kecamatan sentral untuk menjadi ujung tombak pengembangan kawasan mangga gedong ginco berdasarkan catatan BPS jumlah tanaman mangga yang sudah menghasilkan di Kabupaten Semedang mencapai seluas lahan 3.410 hektare dengan hasil produksi sekitar 74.000 ton setahun nah angka produksi ini menempatkan Semedang sebagai produsen mangga terbesar keempat di Indonesia setelah Pasuruan Kediri dan Indramayu dan sebagian besar jenis mangga yang dikembangkan adalah mangga gedong ginco dengan waktu musim panen puncak antara bulan Juli hingga Oktober Nah teman-teman saya sudah masuk lagi di lembur apa ini ya ini kalau enggak salah itu bangkung ya bangkung itu masuk desa apa sih ya teman-teman tolong tolong bantu jawab ya ini kalau enggak salah bangkung itu lembur ya masuk ke desa Jembarwangi atau masuk ke Mekarwangi ini tolong bantu jawab ya teman-teman teman-teman akhirnya saya sudah keluar dari bengkung ya ini berarti sebentar lagi akan sampai ke jalan raya tolengas jati gede ya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video pelosok sumedang dan terima kasih juga kalian sudah menemani perjalanan pelosok sumedang jangan lupa tetap dukung channel pelosok sumedang dengan cara klik subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng sampai jumpa di video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati